Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya Aja So, kali ini Pantesnya Aja akan membahas tingkatan power sefera dari yang terkuat sampai yang terlemah ya Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya Untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga Oke, ini dia videonya Oke, yang pertama ini yaitu Ocobot ya Jadi Ocobot adalah power sefera yang pertama kali kita lihat di animasi Boboiboy ini Nah, Ocobot ini dimiliki oleh Boboiboy dan memberikan kuasa elemental itu yang kita tuju Namun, kuasa yang dimiliki Ocobot adalah kuasa serapan ya Seperti halnya yang digunakan Tokasa saat menyerap kuasa elementalnya retaka tuh Makanya kan pada hilang sisa solarnya doang Jadi bisa dibilang, bahwa Ocobot setelah memiliki tujuh kuasa elemental Dia ini menurut gue pribadi, power sefera dengan kuasa yang terkuat gitu Yang bisa dibagikan kepada orang yang digendakinya gitu Yaudah kurang lebih gitu deh ya Oke, yang ini yaitu Infiboot ya Jadi, Infiboot pertama kali muncul di Boboiboy Galaxy Episode 12 Dimana ia mengikuti Panto di sekitar tak terlihat tuh Panto tuh yang kata kayak Pantomim ya gitu Dia memancarkan bidang tak kasat mata Jadi invisible atau tebus pandang gitu Yang memungkinkan Panto membuat barang tak terlihat dari imajinasinya Namun, lapangan juga memberi Boboiboy dan Gopal kekuatan gitu loh Jadi, siapa aja bisa pakai kekuatan itu asal dia tahu gitu Jadi intinya, bendanya nggak terlihat Tapi bisa dipakai semua orang yang ngerti akan kuasanya Yaudah, kurang lebih gitu deh ya Kekuatan dari power sefera ini Begerak pelahan Oke, yang ini yaitu Stealth Boat ya Nah, Stealth Boat ini adalah power sefera milik Kapten Vargoba Yang ngehilangin kapalnya tuh ya Maksudnya biar kapalnya hilang Nah, power sefera ini dapat membantu Vargoba menjalankan misinya Karena kekuatan power sefera ini adalah membuat objek menghilang Jadi, kalau lu pakai ini bisa ngilang Dan bisa menyelinat gitu kemana aja Asik Semakin besar ukuran ya Semakin banyak objek yang bisa dihilangkan gitu Jadi, kalau segede bola ya kita doang mungkin yang hilang Kalau makin gede Gober 2 atau gober 5 itu bisa hilang bareng Yaudah, kurang lebih gitu deh ya Nah, yang ini yaitu Gamma Bot ya Gamma Bot adalah power sefera yang ditemukan oleh retaka dan hangkasa di planet pembuangan Di sana power sefera ini ditemukan bersamaan dengan power sefera kristal botnya yang tadi gue bilang Kekuatan dari power sefera ini adalah cahaya, solar, dan gamma Salah satu elemental Boboiboy juga nih Kekuatan ini diberikan kepada retaka Namun retaka salah memakai kekuatannya Jadi, malah sombong gitu loh Dan akhirnya malah dijadiin Apa, perebut buat power sefera lain gitu Kurang lebih kekuatannya gitu ya Jadi, cahaya, solar, dan gamma Seperti yang Boboiboy pakai gitu Oke, yang ini yaitu crystal bot ya Jadi, crystal bot adalah power sefera yang ditemukan oleh hangkasa atau tok kasa dan retaka nih di planet pembuangan Di sana power sefera ini ditemukan bersama dengan power sefera gamma bot Kekuatan dari power sefera ini adalah tanah, gempa, dan kristal Jadi, elementalnya Boboiboy dan tok kasa ya Kekuatan ini diberikan kepada hangkasa Hangkasa atau tok kasa ini biasanya menyembunyikan power sefera di punggungnya Ia memakai power sefera ini seperti memakai helm gitu Jadi, berubah kayak jadi Kamen Rider gitu deh atau Power Ranger Kurang lebih, pasti kalian udah lihat deh di Boboiboy The Movie 2 gitu Power sefera, happy bird! Oke, yang ini yaitu api bot ya Api bot adalah karakter dalam Boboiboy Galaxy juga Dia adalah sebuah power sefera yang pernah disembunyikan di planet Volkania yang dijaga oleh Sai dan Shilda tuh Nah, api bot ini memiliki penampilan yang mirip dengan tangki gas gitu ya Tapi warnanya merah gitu untuk masak Dikarenakan api bot pernah ditempatkan di planet Volkania Yaitu planet yang dipenuhi dengan lahat panas Nah, ini menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa api gitu loh Kekuatannya juga pernah digunakan oleh Jugglenote nih dalam Boboiboy Galaxy Yang ngebuat apaan aja dari api Intinya panas dah Buktinya aja Kapten Kaizu sampai ngebuat perlindungan dari Enerbot gitu Oke, yang ini yaitu Eggabot ya Eggabot adalah force vera berbentuk seperti telur Force vera ini muncul pada Boboiboy Movie 2 nih Yang kata diculik adudu dan dipakai oleh pipi Zola gitu Dan Papa Zola juga pake sih jadi ayam Jadi Eggabot dapat berubah bentuk menjadi hewan sesuai yang diinginkan pemilik kuasa gitu Seperti kura-kura, ayam, jantan, dan lain-lain Menurut gue, force vera ini mirip banget sama hero Jauhete ya Waktu itu udah pernah gue bahas gitu Kalau gue sih pribadi pengen jadi naga gitu Mungkin ya Kalau nggak burung dia bisa terbang gitu Yaudah, kurang lebih gitu deh ya Oke, yang pertama ini adalah Kelam Kabot ya Kelam Kabot adalah sfera kuasa kekuatan generasi pertama yang dibuat gitu Dengan memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa yaitu kuasa teleportasi Namun, seperti semua sfera kekuatan Kuasanya sering dicari oleh alien-alien jahat nih Untuk tujuan jahat dan dengan menggunakan kekuatannya gitu Contohnya Tankota ya Yang kata pemimpinnya Borara Dia kan nyari-nyari Kelam Kabot Makanya kita bisa temui di The Movie 1 Nah, Kelam Kabot ini menteleport sfera-sfera kuasa yang selamat ke tempat yang jauh gitu Untuk melindunginya dari tangan-tangan yang salah Dan menurut gue, ini adalah salah satu kuasa yang mantep ya Soalnya kalau kita punya teleportasi, bisa kemana aja kita sesuka hati gitu Ini adalah makhluk pertama yang aku jumpa Bila aku sampai ke planet burung-burung ini Dia lah yang jaga aku selama ini Tapi disebabkan aku selalu di burung Aku berikan ketua suasa pengisaran Melindungi aku dari... Oke, yang ini yaitu Belbot ya Nah, Belbot adalah porsfera yang digunakan oleh Ketus Yang kucing kaktus tuh ya Untuk melindungi dirinya dari alien-alien jahat yang ingin memburunya Nah, Belbot ini kecil banget ya Yang dikalungin di lehernya si Ketus Dan Belbot ini memberikan kekuatan pembesaran kepada Ketus Jadi kalau Belbotnya ngasih kuasa Ketusnya jadi gede, jadi marah-marah gitu dah Jadi kecil ke gede gitu Belbot juga mirip lonceng ya kalau bisa dibilang Dan bentuknya udah pasti kalian tau gitu Kurang lebih kayak gini Nah, yang ini yaitu Cardboard ya Cardboard adalah karakter dalam Boboiboy Galaxy ini yang dipakai Joker 2 Dia merupakan sebuah porsfera yang pernah bekerja dengan Joker 2 Tuh yang tadi gue bilang Cardboard juga dilihat memproduksi dan memberikan banyak kartu kepada Joker 2 Untuk dia menggunakan kartu tersebut Termasuk memasukkan semua orang ke dalam kartunya gitu Termasuk Boboiboy, Gopal, Feng, dan lain-lain tuh ya Yang kata pas dibuat main kayak Yu-Gi-Oh Dan yang ngerakin itu Papa Zola Jadi Papa Zola versus Joker 2 Kurang lebih gitu deh ya Kuasa dari Cardboard gitu Eh iya, dan akhirnya Joker 2 ini yang dimasukin ke Cardboardnya Jadi jadi kartu gitu loh dia Bye Oke Yang ini yaitu Loopboot Loopboot adalah porsfera yang melarikan diri dari kejaran Adudu dan Prop ya Dia ini saat itu sedang melarikan diri ke bumi untuk meminta bantuan Boboiboy Walau sempat gagal Akhirnya Loopboot berhasil menemukan Boboiboy nih Dan diselamatkan oleh Boboiboy Yaya gitu Kekuatan porsfera ini adalah dapat memberikan gelang lupa-lupa loop Yang dapat mengulang-ulang waktu nih Jadi kayak ngulang waktu dari menit, jam, dan hari Walau sempat ditangkap Adudu dan dipakai kekuatannya Loopboot ini masih sempat menggunakan kekuatan Megalupia untuk mengingatkan Boboiboy gitu Yaudah pada intinya kekuatannya kayak gitu ya Ngulang-ngulang-ngulang-ngulang-ngulang waktu gitu Oke Motobot adalah karakter dalam Boboiboy Galaxy ini Nah, Motobot merupakan robot porsfera generasi ke-8 Nah, Motobot ini Dia adalah porsfera yang berhasil diselamatkan oleh tim Tapops ya Dan dia diselamatkan oleh komandan Kokoji Sebelum dimulainya Boboiboy Galaxy ini ya Karena dia diselamatkan oleh Kokoji Persahabatan mereka menjadi semakin akrab Dan mereka selalu terlihat berjalan bersama Nah, kekuatan dari Motobot ini Seperti yang kita ketahui Bahwa contohnya kayak Gopal Bisa jadi motornya itu motor pengubah molekul Terus habis itu Boboiboy motornya itu bisa berubah menjadi banyak Sesuai elementalnya gitu Nah, itu dia Kira-kira porsfera dan kekuatannya ya Yaudah kurang lebih gitu deh ya Dibantu share ya Biar ramai yang nonton Omae wa... Terima kasih telah menonton